Ya Saudara, Kuarda Jambi sukseskan Apel Besar Hari Pramuka tingkat Kuarda Jambi tahun 2024 di Kota Sungai Penduh. Mengatakan bahwa seorang pramuka pastilah seorang Pancasilais. Seorang yang Pancasilais pasti mencerminkan supagat dan jiwa kepramukaan. Apel Besar Hari Pramuka tingkat Kuarda Jambi tahun 2024 kembali dilaksanakan. Tahun ini kegiatan dilaksanakan di Kota Sungai Penduh pada Sabtu 7 September 2024. Dalam kegiatan turut hadir wakub Jambi, Kak Dr. Rados Haji Abdullah Sadi MPDI selaku Wakam Mabida Gerakan Pramuka Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Unsur Frokopimdah, Kak Mabicap Gerakan Pramuka Kota Sungai Penduh, Wakam Mabicap Gerakan Pramuka Kota Sungai Penduh, Bupati Wali Kota dan Pembina dan Pelatih Gerakan Pramuka. Peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun 2024 mengusung tema Pramuka Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI. Tema ini bermakna bahwa sebuah pramuka adalah insan Pancasila yang bersedia menggambalkan nilai-nilai Pancasila, Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka dalam membentuk generasi penerus. Khusus pada Trisatya Pramuka memiliki tiga unsur, yaitu terdiri dari nasionalisme, religius, dan kemanusiaan. Ketiganya melebur jadi satu dega sila-sila dalam Pancasila. Kak Kuarda Jambi, Kak Dr. Haji Sudirpan SHMH dalam sambutannya pada Sabtu 7 September 2024 mengatakan bahwa seorang pramuka pastilah seorang Pancasilais. Seorang yang Pancasilais pasti mencerminkan supagat dan jiwa keteramukaan. Oleh karena itu, Sudirman meyakiti pramuka akan melahirkan banyak pemimpin bangsa yang siap dan tangguh dalam menghadapi tantangan dunia yang sempakin kompleks. Kak Dr. Haji Sudirman mengatakan, gerakan pramuka sangatlah tepat untuk mengkanonisasi situasi saat ini. Gerakan pramuka telah memberikan pendidikan life skill, soft skill, hard skill, serta dilengkapi dengan kecerdasan sesosif, yaitu kecerdasan spiritual, hebosodal, sosial, intelektual, dan fisik yang menjadi postur ideal seorang pramuka sebagai generasi penerus pembawa perubahan untuk bangsa Indonesia. Dikatakannya, gerakan pramuka juga telah melakukan adaptasi teknologi, turut andil dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan membuat sekolah pertandingan terpadu yang bekerja selama dengan Himpunan Gerukunan Tadi Indonesia atau HKTI dan Food and Agriculture Organization atau FAO. Memberikan pelatihan kepemimpinan kepada generasi Buddha secara berkelanjutan, mengembangkan program kewirausahaan dalam merangka berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, dan gerakan pramuka terus melakukan transformasi kurikulum agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman saat ini maupun pada masa yang akan datang. Pelaksanaan upacara Perikatan Hari Pramuka ke-63 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024 di tingkat nasional. Gerakan pramuka telah mendapatkan arahan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. H.C. Kiai Haji Ma'ruf Amin setelah kewakil ketua Majelis Pemimpin Nasional Gerakan Pramuka, bahwa seluruh insam pramuka harus mewujudkan gerakan pramuka yang lebih modern, profesional, dan linja. Ini sudah cukup luar biasa ini, partisipasi adik-adik kita dari kuartir Capanuk Kota Sungai Penuh ya, sudah sangat luar biasa dan terus ditingkatkan untuk potensi kemampuan adik-adik kita. Kita juga berharap agar dari Kota Sungai Penuh akan banyak pramuka-pramuka Garuda yang akan lahir ya. Pramuka Garuda, pramuka prestasi tertinggi. Kita harapkan dari tingkatan siaga penggalang, panegak, dan panegak, dan kita juga punya target besar untuk sampai dengan 2027 kita akan memunculkan 2.800 ribu pramukanya. Ya, adik-adik kita ini dari masing-masing kuartir cabang itu hampir setiap tahun ya, kita mengirimkan kegiatan jambore, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat dunia. Kita kemarin baru mengirimkan 11 dari Pramuka Garuda, yang ada di Provinsi Jambit, kemasuk dari Kota Sungai Penuh juga hadir, ikut sebagai peserta jambore dunia yang kemarin di Korea Selatan. Dan 5 tahun akan datang, 2028, insya Allah nanti akan ada juga jambore dunia di Polandia. Kita pasti ngirim ke biasa, minimal 11. Berdasarkan arahan tersebut, seharusnya sebuah berkolaborasi untuk bersama-sama menjalankan amanah waktu Presiden Republik Indonesia, selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Arahan tersebut menunjukkan bahwa gerakan pramuka merupakan pilar penting dalam memperkuat nasionalisme, persatuan bangsa, dan turut merawat kemerdekaan Republik Indonesia. Gubernur Al-Haris juga memberikan penghargaan lencana kepada sejumlah tokoh pramuka sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka terhadap pengembagaan gerakan pramuka di Jambi. Al-Haris menjelaskan bahwa apel ini merupakan bentuk penghargaan atas perjalanan panjang 63 tahun gerakan pramuka yang telah memberikan banyak kontribusi untuk prangsa Indonesia. Ini adalah wujud bagaimana kita telah membina rakan pramuka ini selama 63 tahun. Tentu banyak kiprah yang telah dibuat oleh seluruh anggota pramuka. Artinya pramuka sudah sangat banyak turut menyumbangkan kontribusinya ikut membangun bangsa kita cintai. Oleh karena itu, kita terus mengembangkan agar para kader pramuka kita yang paling bawah, para kelompok daripada dari siaga, penggalan, ini aktif mereka. Kita meminta kepada seluruh kuarcap, kemudian juga kamabicam aktif, kemudian juga dana-dana hipah bisa terus berikan kepada daerah-daerah kota. Kami di Jambi tentu punya kader di semua daerah. Di daerah yang bagus pengganderannya, maka kami juga akan mendapatkan kader yang berkualitas dari semua daerah di Jambi ini. Maka ini penting ada kiasama yang baik, sehingga ke depan pramuka di Jambi akan bagus sekali. Alhamdulillah 2023, kita terwasong gerakan pramuka terbaik di jika nasional. Al-Haris juga mengucapkan rasa syukur karena gerakan pramuka Provinsi Jambi pada tahun 2023 terbaik di tingkat nasional. Upacara ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga mengingat pentingkan nilai-nilai Pancasila dan sebangkit kebangsaan dalam setiap aktivitas pramuka. Untuk diketahui, sehari sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan renungan dan ulang janji peringkatan Hari Pramuka ke-23 tahun 2024, yang dilangsungkan di lapangan kantor wali kota Sungai Pedung dan ditutup dengan pemberian tanda penghargaan kerakan pramuka. Tim Liputan, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!